Menjelang malam, salju berhenti turun. Sejauh yang bisa dilihat, ada salju di mana-mana di depan mereka. Rasanya seperti mereka berkelana ke dunia lain. Seekor tikus lapangan besar merangkat keluar dari tanah dan berlari melewati salju, mencari makanan. Ia bisa mencium bau biji-bijian saat masih berada di dalam liangnya. Selama musim dingin, bulu hewan tersebut menjadi lebih lebat dan membuat tikus lapangan ini tampak seperti bola bulu. Namun, sebelum ia bisa berlari jauh dari liangnya, Ren Xiaosu, yang bersembunyi di salju di belakangnya, tiba-tiba menerkam. Sudah lama terbaring di salju, salju yang menimpannya telah menyembunyikan bentuk tubuh dan pernafasannya. Tikus lapangan yang gemuk itu begitu terkejut hingga bulunya langsung menggembung. Tapi sudah terlambat untuk kembali ke liangnya. Saat ini, tikus lapangan di hutan belantara sangatlah cepat. Jika itu adalah orang kebanyakan, mustahil bagi mereka untuk menangkapnya. Namun, sebuah belati datang menusuk ke arah tikus lapangan seolah-olah ia sudah mengetahui sebelumnya kemana ia pergi. Menjepit tikus lapangan itu hingga mati ke tanah di jalan menuju kembali ke liangnya. Sorak-sorai pecah di kejauhan. Jiangwu dan murid-muridnya menggosok tangan mereka di cuaca dingin dan bersorak kegirangan. Mereka akan makan daging untuk makan malam lagi malam ini. Ren Xiaosu berjalan sambil memegangi kaki tikus lapangan. Perlu kesabaran untuk berburu di hutan belantara. Hewan liar saat ini menjadi lebih pintar. Mereka tidak akan tertipu jika Anda hanya menaruh umpan di luar sana. Jika Anda tidak memiliki kesabaran lebih dari mereka, Anda akan kelaparan. Salju baru saja berhenti, tetapi Ren Xiaosu telah berbaring di salju selama beberapa jam. Meskipun dia dan Chen Woody bisa pergi berburu babi hutan, itu bukanlah metode berburu yang cocok untuk diajarkan kepada para siswa ini. Tujuan utama Ren Xiaosu masih untuk mengajar dan mendapatkan tanda terima kasih mereka. Setelah Ren Xiaosu selesai berbagi pengalamannya, para siswa dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan senyuman di wajah mereka. Hanya dalam waktu singkat sehari, Ren Xiaosu telah memperoleh lebih dari 400 tanda terima kasih dengan mengandalkan penyembahan berhala dari para siswa ini. Dia selalu mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sebanyak mungkin tanda terima kasih sejak dia ditugaskan dalam misi sampingan. Pada akhirnya, Ren Xiaosu menemukan bahwa siswa masih lebih mudah tertipu. Ren Xiaosu khawatir Jiangwu membawa terlalu banyak siswa dan itu akan menunda pelarian mereka. Tapi sekarang dia merasa dia membawa terlalu sedikit siswa, sehingga dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak tanda terima kasih dengan lebih cepat. Ren Xiaosu dengan sabar keluar dan mengajari para siswa cara berburu, memasang perangkap, dan menyerang sarang tupai setiap hari. Karena semua orang cukup makan selama pelarian, mereka tampak jauh lebih sehat, dengan sinar kemerahan di wajah mereka. Saat dia memimpin para siswa kembali ke perkemahan mereka, dia berkata, jika Anda berhasil menemukan sarang tupai selama musim dingin, itu adalah panen yang sangat bagus. Tempat ini penuh dengan segala jenis makanan yang ditimbun tupai untuk musim dingin, jadi setidaknya cukup untuk beberapa kali makan. Selain itu, tidak ada kekhawatiran akan keracunan makanan yang dimakan tupai. Salah satu siswa bertanya, jika kita membersihkan makanan tupai, bagaimana tupai bisa bertahan hidup melewati musim dingin? Ren Xiaosu menghibur, jika kamu hanya memakan tupai itu juga, ia tidak akan bertahan selama musim dingin. Ketika para siswa mendengarnya, itu masuk akal bagi mereka. Ketika Jiangwu, yang perlahan mengikuti mereka, mendengar bagaimana Ren Xiaosu mengajar murid-muridnya, dia sedikit berkonflik. Di perkemahan, Yan Liu Yuan dan rekan-rekannya telah menyiapkan api unggun. Sementara itu, para siswa membawa lebih banyak kayu bakar. Dengan api yang bisa menyala lebih lama, mereka tidak perlu merasa kedinginan malam ini. Sekelompok besar pelarian mendirikan perkemahan mereka tidak jauh dari sana. Sekarang para pelarian hanya mengikuti kelompok Ren Xiaosu kemanapun mereka pergi. Namun, mereka tidak berani mendekatinya. Tetapi dibandingkan dengan jumlah awal pelarian yang melarikan diri dari benteng, hanya kurang dari setengah dari mereka yang masih mampu mengimbangi kelompok Ren Xiaosu. Xiaoyu mengambil belati dari Ren Xiaosu dan dengan terampil menyiapkan daging tikus lapangan. Setelah itu, dia membersihkan darah di tangannya dengan sedikit salju. Yan Liwiwan berbisik kepada Ren Xiaosu, para pelarian sudah mulai membentuk kelompok. Baru hari ini, saya menemukan beberapa orang memerintahkan orang lain melakukan pekerjaan mereka untuk mereka sementara mereka menikmati hasil kerja mereka. MHM, Ren Xiaosu mendengus sambil duduk di tepi api unggun dan mencoba membuat api menyala lebih kuat dengan menusuknya dengan tongkat. Dia menambahkan beberapa ranting pinus ke dalam api dan mendengarnya berderak. Dia berkata, abaikan mereka. Hal seperti ini tidak bisa dihindari. Di awal pelarian, semua orang akan terus-menerus melarikan diri. Namun segera setelah itu, beberapa orang yang lebih pintar dan kejam akan mulai memanfaatkan orang lain. Begitulah sifat manusia. Dulu, mereka bisa hidup layak di dalam kubu hanya dengan mengikuti aturan dan bekerja setiap hari. Ada juga banyak jenis oklet hiburan tempat mereka menghabiskan uang. Meskipun mereka bekerja, mereka tidak dapat menghemat banyak uang. Mereka hanya mengulangi hidup mereka hari demi hari dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Lanjut Ren Xiaosu. Tetapi begitu mereka keluar ke alam liar, mereka memahami seperti apa dunia ini sebenarnya. Lalu Ren Xiaosu menghela nafas. Benteng-benteng itu seperti sebuah dunia yang telah dirancang dengan cermat oleh organisasi-organisasi untuk penduduknya. Tepat pada saat ini, terjadi keributan di kelompok pelarian. Ren Xiaosu mendongak dan terkejut melihat beberapa pria berusaha menangkap seorang pelarian. Pelarian itu melepaskan diri dari genggaman mereka dan berlari ke kelompok Ren Xiaosu. Kak, apa yang harus kita lakukan? Yan Liyuan bertanya. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya. Ren Xiaosu mengambil daging tikus lapangan dan memanggangnya di atas api. Orang-orang itu berlari saat mereka mengejar pelarian tersebut. Namun di tengah jalan, mereka terhenti ketika melihat Ren Xiaosu yang sedang duduk di sebelah api unggun. Pelarian itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Meskipun orang-orang di belakangnya sudah menghentikan langkahnya, dia terus berlari dan tersandung di salju. Akhirnya, dia jatuh ke salju tidak jauh dari kelompok Ren Xiaosu dan berhenti bergerak. Pelarian itu sepertinya berpikir bahwa kelompok Ren Xiaosu akan khawatir dengan gangguan tersebut dan seseorang akan datang untuk membantunya berdiri. Namun ternyata, dia akhirnya terbaring di sana selama lebih dari satu jam. Setelah beberapa waktu, Chen Woody, yang sedang duduk di tepi api unggun, tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan, ada seseorang di sana. Jangan khawatir, dia hanya mengantuk. Biarkan dia tidur sebentar dan jangan ganggu dia, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi dia bisa merasakan bahwa orang yang tergeletak di salju memiliki ritme pernapasan yang tidak teratur. Orang yang tidak sadarkan diri tidak akan bernapas seperti itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan diam-diam menyesuaikan postur tubuhnya saat dia merasa sedikit tidak nyaman dengan posisi itu. Sesaat kemudian, orang yang tergeletak di salju perlahan bangkit kembali. Dia bertindak seolah-olah dia baru saja sadar. Kemudian dia melepas shawl di kepalanya untuk memperlihatkan wajah cantiknya. Yan Liwiwan berbisik, itu seorang wanita. Wanita itu menatap kosong ke arah Ren Xiaosu dan yang lainnya. Oh, bagaimana aku bisa pingsan di sini? Halo, saya Fang Yu Jing. Ren Xiaosu meliriknya. Karena kamu sudah sadar, silakan kembali ke sisimu. Dia benar-benar tidak tertarik pada orang licik seperti dia. Meskipun dia cantik, dia tetap bukan wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Apakah kalian tidak tahu siapa aku? Fang Yu Jing tercengang. Semua orang dalam kelompok Ren Xiaosu tanpa berkata-kata saling memandang di samping api unggun. Ren Xiaosu berkata, Anda mungkin tidak percaya ketika saya mengatakan ini, tapi kami benar-benar tidak tahu siapa anda. Saat Ren Xiaosu masih berada di Stronghold 109, dia pernah mendengar nama Fang Yu Jing dan Cicada di Trem. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah selebritas di benteng ini juga merupakan anggota penyabot berdasarkan situasi dengan Luo Xinyu. Namun belakangan, dia merasa salah jika berpikiran seperti itu. Ketika bencana besar melanda benteng 109, Luo Xinyu dan Lu Yuan secara khusus menunggu Yang Xiaoh Jin di hutan belantara selama beberapa waktu. Namun, tidak ada orang lain di dalam kendaraan tersebut. Jika kedua selebriti ini juga anggota saboteurs, mereka pasti sudah diambil alih oleh mereka saat itu. Terlebih lagi, jika Fang Yu Jing adalah anggota penyabot, dia tidak perlu mendekatinya dengan cara seperti itu. Ini seperti bagaimana Luo Xinyu menyapa Ren Xiaosu secara terbuka setelah mengetahui bahwa dia adalah tetangganya. Saat ini, sepertinya para pelarian yang mulai membentuk kelompok entah bagaimana mengetahui identitas Fang Yu Jing dan ingin menangkapnya. Akibatnya, dia mendekati kelompok Ren Xiaosu secara tidak langsung untuk mendapatkan bantuannya. Tidak peduli apakah kesimpulannya benar atau salah, Ren Xiaosu sebenarnya tidak berniat peduli dengan penderitaan Fang Yu Jing. Jika seseorang melakukan tindakan tidak bermoral terhadap selebriti itu lagi setelah dia kembali, Chen Woody tentu saja akan memukul mereka. Pada titik ini, Ren Xiaosu sepenuhnya mempercayakan Chen Woody untuk melakukan semua perbuatan baik. Namun, Ren Xiaosu tetap mengingatkan Chen Woody berulang kali untuk berusaha sekuat tenaga agar tidak mengungkapkan kekuatan supernya. Dia juga menceritakan hal ini kepada Jiang Wu. Ketika Jiang Wu membangkitkan kekuatannya kemarin, tidak ada yang menyadarinya karena para pelarian sibuk melarikan diri dengan panik. Oleh karena itu, mereka hanyalah sekelompok orang biasa dengan senjata di mata para pelarian lainnya. Dengan cara ini, mereka tidak akan menarik perhatian khusus dari korporasi ketika mereka mencapai benteng berikutnya bersama-sama. Ini juga alasan mengapa Ren Xiaosu lebih suka menggunakan senjata daripada bergantung pada kekuatannya tadi malam. Lagi pula, sebagian besar organisasi saat ini tidak terlalu ramah terhadap makhluk gaib. Lalu terdengar suara gemuruh kendaraan di depan mereka. Ren Xiaosu menatap suara itu dan terkejut melihat konvoy kendaraan mendekati mereka. Di sisi kendaraan, terlihat logo laba-laba putih konsorsium Li. Kenyataannya, itu bukanlah laba-laba putih. Itu hanyalah logo berbentuk mesin nano yang menyerupai laba-laba yang digambar dengan tepi yang jelas. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Hal terakhir yang ingin dia temui sekarang adalah orang-orang konsorsium Li. Ratusan truk pengangkut militer perlahan berhenti di depan para pelarian dan semua ban mereka dipasangi rantai salju. Selusin peleton tempur melompat keluar dari kendaraan dan perlahan mendekati kelompok tersebut. Para pelarian menangis dan berteriak minta tolong seolah penyelamat mereka telah tiba. Seolah-olah mereka akhirnya bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Perwira yang memimpin peleton bertanya dengan dingin, Dari mana asal kalian semua? Dengan air mata mengalir di wajahnya, seorang pelarian berkata, Pak, kami adalah penghuni Stronghold 109. Kami melarikan diri dari sana. Pelarian lainnya berkata dengan gembira, Bukankah sudah kubilang? Pasukan penyelamat pasti akan menemukan kami. Konsorsium Li tidak melupakan kami. Pak, apakah Anda punya makanan? Kami berada di ambang kematian karena kelaparan. Namun petugas itu mencibir, Saya di sini bukan untuk menyelamatkan kalian semua. Kami diperintahkan untuk datang ke Stronghold 109 Untuk memusnahkan penjajah. Kami diperintahkan untuk mengirim semua orang kembali ke kota di Stronghold 108. Kami tidak bertanggung jawab menyediakan makanan apapun untuk Anda. Para pelarian terkejut. Apakah kamu tidak akan memberi kami bantuan? Petugas melihat ke arah orang-orang yang melarikan diri Dan memberi tahu ajudan di sebelahnya, Hitung jumlah orang yang melarikan diri. Pasukan bersenjata konsorsium ini Dengan cepat menghitung jumlah setiap orang. Namun dalam prosesnya, Senjata mereka tetap diarahkan ke para pelarian Untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Ketika para pelarian yang tadinya berpikir Untuk memprotes perlakuan seperti ini Melihat senjata tersebut, Mereka tiba-tiba menjadi patuh seperti burung puyuh Dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ketika semua orang melihat tentara datang, Mereka sangat gembira, Seolah-olah mereka telah bertemu kembali Dengan anggota keluarga mereka. Namun sekarang mereka menyadari bahwa orang-orang ini Bahkan tidak mempedulikan mereka. Seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Seorang pemuda berjalan ke depan kerumunan Dan berkata, Adik ipar saya adalah supervisor Di divisi ketertiban umum Stronghold 108. Tuan yang baik hati, Tolong bawa saya kembali bersama Anda. Kakat iparku pasti akan menghadiahi kalian semua dengan mahal. Petugas itu berkata sambil tersenyum, Semua warga sipil dilarang keras melewati benteng sekarang. Bahkan jika kalian semua kembali bersama kami, Kalian tidak akan diizinkan memasuki benteng. Jadi lebih baik tidak mengucapkan semua kata-kata kosong itu. Saya harap Anda dapat mengenali situasi yang Anda alami. Mulai sekarang Anda semua adalah pengungsi dan tidak lagi menjadi penghuni benteng. Terlebih lagi, Mengklaim bahwa supervisor rendahan di divisi ketertiban umum Dapat memberi penghargaan kepada kami dari pasukan konsorsium Li, Bukankah itu terlalu menyombongkan diri? Ketika Ren Xiaosu mendengar ini, Dia menyadari konsorsium Li mungkin telah memutuskan Untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap orang-orang Yang melewati benteng tersebut setelah pelajaran di Stronghold 109. Ini untuk mencegah elemen berbahaya lebih lanjut masuk ke dalam benteng mereka. Namun, inilah yang diinginkan Ren Xiaosu Karena dia tidak berniat memasuki benteng yang dikendalikan oleh konsorsium Li. Siapa yang tahu rencana berbahaya apa yang sedang direncanakan Li Shentan? Dari percakapan tersebut, Ren Xiaosu dapat mengetahui bahwa tentara yang berada di bawah yurisdiksi langsung Konsorsium Li tidak pernah terlalu memikirkan pengelolaan benteng. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya tentara bagi seluruh konsorsium. Seorang pria bertanya-tanya, Lalu apa yang harus kami lakukan ketika kami kembali? Apakah kami hanya diperbolehkan menjadi pengungsi di kota? Kami benar-benar penghuni benteng ini? Petugas itu tersenyum. Anda tidak perlu khawatir tidak punya tempat tujuan. Konsorsium Li kami telah memulai babak baru wajib militer. Semua orang yang cukup umur akan diminta untuk bergabung dengan militer. Siapa tahu, beberapa dari Anda mungkin akan bekerja di bawah saya di masa depan. Sedangkan perempuan, mereka akan dikirim ke pabrik untuk membuat seragam militer bagi anggota baru. Karena ini masa perang, saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Konsorsium Li sebenarnya berencana merekrut tentara? Tentunya dia tidak akan wajib militer, kan? Setelah benteng tersebut dihancurkan, konsorsium Li telah kehilangan seluruh pasukan tempurnya. Untuk menghadapi dunia yang semakin berbahaya, wajar saja jika mereka merekrut lebih banyak tentara. Selain itu, beberapa organisasi bertanggung jawab atas penghancuran Stronghold 109. Jika konsorsium Li ingin membalas dendam, mereka harus memperluas kekuatan militernya terlebih dahulu. Namun, Ren Xiaosu tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar wajib militer. Kak, apa yang harus kita lakukan? Yan Liu Yuan bergumam. Pada saat itu, petugas tersebut berkata kepada ajudannya, panggil pasukan swasta dan beritahu mereka bahwa kita telah menemukan para pelarian. Suruh mereka ke sini untuk mengawal para pelarian kembali dan pastikan untuk mengawasi mereka dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, selusin truk pengangkut militer datang dari belakang mereka. Ren Xiaosu berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Ayo ikuti mereka ke kota di Stronghold 108 dulu. Kami akan mencoba mencari cara untuk pergi ketika ada kesempatan. Pada saat ini, jelas tidak praktis bagi mereka untuk melarikan diri secara paksa dari sini. Jika Ren Xiaosu sendirian, dia bisa pergi begitu saja sesuai keinginannya. Tetapi jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan Yan Liu Yuan dan yang lainnya? Para pria dan wanita menaiki kendaraan terpisah dan tentara swasta mengarahkan senapan otomatis ke arah mereka dan terus mengawasi. Seolah-olah mereka takut akan mencoba melarikan diri. Sebelum mereka berpisah, Ren Xiaosu memandang Jiangwu dan berkata, Sekarang giliranmu untuk melindungi Xiaoyu sementara aku melindungi siswa laki-laki di sisiku. Saya akan menyerahkan sisanya kepada kalian semua untuk menjaga keselamatan anda sendiri. Jiangwu memandangnya dan berkata dengan nada serius, saya akan melakukannya. Kamu juga harus berhati-hati. Setelah percakapan itu, Ren Xiaosu, Yan Liu Yuan, Chen Wu Di, dan semua pria menaiki salah satu truk, sementara Xiaoyu, Jiangwu, dan para wanita menaiki truk lainnya. Saat truk pengangkut militer melaju dengan berisik, angin dingin yang menusuk bertiuk melalui tempat tidur kargo yang terbuka, angin pisau menusuk wajah para penumpang. Pada awalnya, yang paling mengkhawatirkan Ren Xiaosu adalah truk angkut militer ini akan mengangkut laki-laki dan perempuan ke tempat terpisah, dan perempuan tersebut langsung diangkut ke pabrik untuk bekerja sebagai pekerja perempuan. Namun, situasi itu tidak terjadi dan itu membuatnya bisa menghela nafas lega untuk sementara. Wang Fugui berkata sambil mengerutkan kening, kami tidak bisa membawa sepeda. Saat dia mengatakan itu, wajah Ren Xiaosu menjadi suram. Ini mungkin pertama kalinya kelompok mereka menderita kerugian yang begitu besar sejak meninggalkan Stronghold 113. Ini adalah gurun. Semua harta benda hanyalah harta duniawi yang dibuang begitu saja. Jika pepatah itu diterapkan pada kehidupan manusia, terlebih lagi pada sepeda. Dalam situasi saat ini, meskipun Ren Xiaosu dan Chen Wudi sama-sama makhluk gaib, masih sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi seluruh unit. Menyaksikan pasukan konsorsium Li menuju benteng 109, Ren Xiaosu merasa bahwa dia mungkin tidak akan melihat mereka lagi di masa depan. Itu karena menurutnya pasukan itu tidak mampu menandingi lebih dari seribu eksperimen dalam peperangan kota. Kecuali, tentu saja, konsorsium Li terpaksa menggunakan persenjataan berat untuk meratakan benteng tersebut. Namun sebuah benteng dibangun justru untuk sumber daya di sekitarnya. Akankah konsorsium Li bersedia menyerahkan seluruh bentengnya begitu saja? Mereka pasti tidak akan melakukannya. Harga yang harus dibayar terlalu mahal jika mereka harus meledakan seluruh benteng dan membangunnya kembali dari awal. Truk-truk tersebut melaju melewati salju selama 7 hingga 8 jam berturut-turut. Dalam kurun waktu tersebut, beberapa truk dalam konvoy tersebut beberapa kali mengalami mogok. Hanya pada saat-saat seperti itulah orang-orang yang berada di dalam truk diperbolehkan keluar untuk melakukan pergangan dan buang air. Pasukan swasta mengawasi para pelarian seolah-olah mereka sedang mengawasi para tahanan. Ren Xiaosu bertukar pandang dengan Xiaoyu dan Jiangwu dari kejauhan, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain. Setelah truk diperbaiki, konvoy melanjutkan perjalanannya. Selama waktu ini, Wang Fugui memulai percakapan dengan para prajurit yang merupakan keahlian terbaiknya. Dalam waktu singkat, dia sudah akrab dengan para prajurit yang ditugaskan untuk mengawasi mereka. Ketika mereka kembali ke truk, Wang Fugui berbisik kepada Ren Xiaosu, sepertinya kita langsung menuju kota di luar Stronghold 108. Saya yakin kita semua tahu seperti apa para prajurit ini. Begitu kami sampai di sana, saya akan melihat apakah saya bisa membuat mereka secara diam-diam membebaskan kami dari pekerjaan militer dan pekerjaan manual dengan menawarkan sejumlah uang dan antibiotik. Yang dimaksud dengan pekerja kasar adalah perempuan yang melarikan diri dan direkrut untuk bekerja di pabrik. Dengan seseorang seperti Wang Fugui di grup, berita apapun tidak akan terlalu sulit diakses oleh mereka. Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak pandai berurusan dengan orang, jadi Wang Fugui yang harus melakukannya. Ren Xiaosu bertanya dengan berbisik, Apakah Anda bertanya kepada mereka bagaimana situasi di markas konsorsium Li lainnya saat ini? Saya bertanya, dan semuanya baik-baik saja untuk saat ini, jawab Wang Fugui. Namun, mereka dalam keadaan siaga penuh sekarang. Konsorsium Li telah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka dalam keadaan siaga perang. Sepertinya perang akan segera terjadi. Sepertinya mereka tidak hanya akan berurusan dengan eksperimen kali ini. Ren Xiaosu menghela nafas. Jika ini hanya tentang menangani masalah eksperimental, tidak akan ada kebutuhan untuk meningkatkan kewaspadaan di selusin benteng sekaligus. Tapi dari mana konsorsium Li mendapatkan kepercayaan diri untuk memulai perang? Tentunya mereka tidak berniat mengandalkan mesin nano mereka, bukan? Yang Xiaoxin telah menyebutkan bahwa meskipun hasil penelitian yang semua orang coba dapatkan tidak dihancurkan tepat waktu oleh konsorsium Li, mereka pasti sudah mentransfer data penelitian melalui jaringan satelit mereka sendiri. Jadi penelitian konsorsium Li jelas tidak sia-sia. Pada saat itu, Ren Xiaosu bahkan meragukan masalah tersebut. Jika demikian, hard drive portable mungkin sengaja ditinggalkan. Jika konsorsium yang memutuskan untuk menggunakannya, akan lebih baik jika mereka memeriksanya terlebih dahulu. Kalau tidak, itu mungkin jebakan. Begitulah sifat Ren Xiaosu. Meskipun orang lain mungkin tidak terlalu memikirkan sesuatu, dia akan ekstra hati-hati dan waspada selama dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, solusi terbaik adalah menggunakan uang untuk mendapatkan pengecualian dari wajib militer dan melakukan pekerjaan kasar. Para tentara bersumpah di dalam truk karena harus keluar bekerja dalam cuaca dingin seperti itu. Mereka sangat mirip dengan pasukan swasta dalam ingatan Ren Xiaosu. Pasukan ini juga sangat rakus dan selalu memikirkan uang. Di dalam truk, Wang Fugui diam-diam menukar barang paling berharga dengan Ren Xiaosu sehingga dia bisa memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Itu akan mencegah para prajurit mendapatkan ide jika mereka melihat barang berharga yang mereka miliki. Wajah orang-orang yang melarikan diri di dalam truk tampak pucat. Mereka mengira akan diselamatkan begitu pasukan konsorsium litiba. Tidak ada yang menyangka akan menjadi seperti ini. Beralih dari penduduk benteng menjadi pengungsi, mereka tidak bisa menerima kejatuhan seperti itu. Saat mereka hendak tiba di benteng, konvoy tentara swasta tiba-tiba terhenti. Kemudian seorang perwira yang bahkan tidak repot-repot memakai baretnya dengan benar berkata sambil memasukkan ibu jarinya ke ikat pinggang. Dengar, kami juga tidak ingin kalian semua menderita sebagai tentara atau buruh kasar. Tapi itu bukan terserah kami karena ini. Perintah datang dari atas. Seorang pelarian memohon, Pak, lutut saya ada masalah. Saya benar-benar tidak bisa menjadi tentara. Seorang wanita juga memohon, kami benar-benar tidak tahu cara menjahit. Kami belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sambil tersenyum, perwira tentara swasta itu berkata dengan sopan, jangan khawatir, penjemputannya akan mudah. Namun, saya punya solusi lain. Saya sangat akrab dengan Komandan Li yang bertanggung jawab atas rancangan undang-undang tersebut. Jika ada di antara Anda yang punya ide, saya bisa menyampaikannya untuk Anda. Namun tentu saja tidak cukup hanya sekedar membicarakannya. Isinkan saya menjelaskannya, saya tidak ingin mendapatkan apapun dari ini. Yang saya coba lakukan hanyalah memohon atas nama semua orang. Ren Xiaosu segera tahu bahwa dia mengisyaratkan untuk menerima suap. Seseorang segera melepas jam tangannya. Pak, jam tangan ini adalah Soaringberg. Saya baru membelinya tahun lalu. Petugas itu langsung berseri-seri dan berkata, perhatikan namanya. Apakah ada orang lain yang ingin dibebaskan dari pekerjaan militer atau pekerjaan kasar? Wang Fugui segera menghampiri dan menarik petugas itu ke samping. Tuan, nama saya Wang Fugui. Saya punya 100 antibiotik dan 5 jam tangan bermerek di sini. Namun, ada beberapa dari kita yang ingin mendapatkan pengecualian. Ketika petugas mendengar bahwa dia mendapat 100 antibiotik, matanya keluar dari rongganya. Ketika dia mendengar dia ditawari 5 jam tangan juga, matanya bersinar terang. Wang Fugui berkata dengan lembut, masalahnya adalah, kami memiliki lebih dari 20 siswa dalam kelompok kami. Coba pikirkan, apa yang mampu dilakukan siswa? Mereka tidak akan bisa berkontribusi sama sekali. Selain itu, pelajar adalah fondasi masa depan kita. Bukankah akan sia-sia jika mereka menjadi tentara atau pekerja perempuan? Petugas itu memandang Wang Fugui. Siswa perempuan bisa dikecualikan, tapi siswa laki-laki tidak. Sejujurnya, intinya adalah semua pria dengan usia yang tepat harus wajib militer. Jika saya berani melampaui batas ini, saya akan dieksekusi besok. Ketika Wang Fugui mendengar ini, dia mulai panik. Dia tidak peduli tentang orang lain, tapi Ren Xiaosu jelas tidak bisa wajib militer. Dia menunjuk ke Ren Xiaosu dan berkata, bukankah kamu baru saja mengecualikan seseorang dari dinas militer? Sejujurnya, orang yang dibebaskan itu terlalu tua dan sama sekali tidak memenuhi persyaratan wajib militer, kata petugas itu sambil tersenyum. Wang tua dapat sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan kasar dapat dikecualikan, tetapi dinas militer tidak dapat dihindari. Pria parubaya yang menyerahkan arloginya murni dianggap bodoh. Dia mengulangi kata-katanya dan berkata, lihat orang di sana itu. Dia mungkin terlihat muda, tapi itu hanya karena dia menjaga wajahnya dengan baik. Ku harap ini tidak terdengar seperti lelucon, tapi dia sebenarnya adalah pamanku. Berengsek! Petugas itu terkekeh. Wang tua, bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu dari ini? Tidak berarti tidak. Dengan antibiotik dan jam tangan ini, saya hanya bisa membebaskan gadis-gadis tersebut dari pekerjaan kasar mereka. Tapi semua prianya sudah cukup umur, jadi mereka tidak akan dibebaskan dari wajib militer. Wang Fugui menghela nafas. Wang Dalong dan Yanli Yuan tidak harus wajib militer karena mereka masih terlalu muda. Namun berdasarkan situasi saat ini, dapat dipastikan bahwa Ren Xiaosu, Chen Wudi, dan kedelapan siswa laki-laki Jiang Wu tidak punya pilihan selain bertugas di militer. Mengetahui peluang itu sulit didapat, Wang Fugui tidak ragu-ragu lebih jauh. Dia harus menangani pengecualian untuk Li Xiaoyu, Jiang Wu, dan siswi lainnya dari pekerjaan kasar mereka terlebih dahulu. Dia kembali ke Ren Xiaosu dan memberitahunya tentang hal itu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, sudah cukup bagus bahwa kita bisa mendapatkan pengecualian dari pekerjaan manual. Anda harus menempatkan mereka di kota setelah kami wajib militer. Jika kami memutuskan untuk melarikan diri suatu hari nanti, akan lebih mudah bagi kami untuk bertemu ketika saatnya tiba. Saat ini, hanya 10 orang dalam kelompoknya yang diwajibkan untuk bertugas di militer. Terdiri dari Chen Wudi, Ren Xiaosu, dan delapan siswa laki-laki. Orang-orang yang tersisa akan diizinkan untuk tinggal di kota untuk sementara waktu. Siapa yang bisa melakukan segalanya sesuai keinginannya di dunia yang kacau seperti ini? Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Setelah para prajurit selesai menerima suap, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah satu jam, mereka akhirnya tiba di luar benteng 108. Yang mengejutkan Ren Xiaosu, kota di luar benteng itu jauh lebih ramai daripada kota-kota lain yang pernah dia kunjungi. Kendaraan konstruksi terlihat bolak-balik. Bahkan ada pangkalan militer besar yang ditempatkan di luar kota. Tampaknya konsorsium Li telah mengumpulkan banyak pasukan militernya di luar stronghold 108. Meskipun masih pagi, di luar benteng sangat sibuk. Ren Xiaosu bingung. Bahkan jika stronghold 108 adalah yang paling dekat dengan stronghold 109 tempat para eksperimen sekarang berada, apakah benar-benar perlu mengumpulkan begitu banyak pasukan di sini? Ketika mereka turun dari kendaraan, petugas yang bertugas mengawal mereka segera menginstruksikan para pemberi suap untuk lari ke kota melalui jalan sempit agar tidak direkrut menjadi pekerja kasar. Orang-orang yang tersisa disuruh tinggal di sana menunggu instruksi lebih lanjut. Petugas itu terkekeh dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Li Qingzhen, dan saya akan membawa Anda ke kantor wajib militer sekarang untuk pemeriksaan fisik. Saya diam-diam akan membagikan kabar baik kepada Anda semua. Selama Anda lulus ujian, Anda memiliki peluang untuk kembali ke benteng. Bagaimanapun, saya tidak seberuntung itu. Tapi bagi kalian semua, itu semua tergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Ren Xiaosu sedikit bingung. Apakah ini fisik yang normal? Bahkan bisa diputuskan apakah seseorang akan menjadi pengungsi atau penduduk kubu? Mereka mengikuti Li Qingzhen dan sampai di tenda militer besar. Saat ini, sekelompok orang kebetulan keluar dari tenda. Salah satu dari mereka berkata dengan semangat, saya bisa masuk ke dalam benteng. Aku bisa tinggal di benteng. Li Qingzhen menyaksikan kegembiraan pria itu sambil meringis. Sungguh pria yang beruntung. Seorang pengungsi telah ditingkatkan statusnya begitu saja. Dia memandang Ren Xiaosu dan yang lainnya sambil menjelaskan, orang itu sebelumnya adalah pengungsi dari kota Stronghold 107. Namun, dia menjadi penduduk benteng setelah dikirim ke sini dan diambil fisiknya. Menarik, bukan? Ren Xiaosu berdiri di luar tenda dan memandang pria itu dari belakang. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemeriksaan fisik ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan teknologi baru konsorsium Li. Semua orang mengantri dan menunggu giliran memasuki tenda. Saat ini, pemeriksaan fisik dilakukan di lebih dari selusin tenda di pangkalan militer pada waktu yang bersamaan. Tidak hanya pengungsi yang menjalani pemeriksaan fisik, bahkan prajurit aktif konsorsium Li pun harus menjalani pemeriksaan fisik lagi. Ren Xiaosu pergi ke salah satu tenda. Namun, pemeriksaan fisik yang dilakukan di dalam tidak seperti yang diharapkannya. Hanya ada beberapa orang berjas putih yang berdiri di depan sebuah aparat. Orang yang menjalani pemeriksaan fisik diharuskan duduk di bangku yang terpasang pada alat. Dia juga memakai cincin logam yang dihubungkan ke beberapa kabel di kepalanya. Seseorang berjas putih membaca data dan berkata, tingkat sinkronisasi 3%, gagal. Anggota staf di sebelahnya membubarkan orang yang sedang menjalani pemeriksaan fisik. Kamu tidak lulus. Ren Xiaosu perlahan-lahan bergerak ke belakang barisan. Dia terus merasa ada yang tidak beres dengan ini. Li Qingseng terkekeh, apa, kamu tidak ingin kembali ke benteng? Kudengar kamu dulunya adalah penduduk benteng. Ren Xiaosu meliriknya. Bukankah kamu penduduk benteng? Tidak, saya menjadi komandan peleton hanya karena kekuatan tentara swasta meningkat. Tapi saya juga seorang pengungsi sebelumnya, kata Li Qingseng sambil tersenyum. Jadi ternyata konsorsium Li meningkatkan kekuatan militernya secara menyeluruh. Bahkan para pengungsi kini direkrut menjadi tentara swasta. Saat ini, salah satu orang berjas putih berkata, tingkat sinkronisasi 81%, lulus. Catat detail orang ini ke dalam data basa personel. Ren Xiaosu bertanya, apa yang dimaksud dengan tingkat sinkronisasi ini? Aku juga tidak yakin. Li Qingseng berkata, bagaimanapun, jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan diizinkan masuk ke dalam benteng. Tapi jika kamu gagal, kamu akan menjadi salah satu anak buahku. Orang yang lulus tes adalah seorang pelarian yang melarikan diri bersama kelompok Ren Xiaosu dari benteng 109. Dia bertanya kepada dokter dengan tidak percaya, apakah saya diizinkan memasuki benteng? Dokter berjas putih meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, selamat. Namamu? Hahaha, aku akhirnya bisa memasuki benteng, kata pelarian itu dengan penuh semangat. Dokter berkata dengan tidak sabar, tolong sebutkan namanya. Lin Qi Namaku Lin Qi, jawab pelarian itu dengan penuh semangat. Lalu seseorang membawanya pergi. Satu demi satu orang dalam kelompoknya maju untuk pemeriksaan fisik. Tingkat sinkronisasi dari delapan siswa laki-laki pada dasarnya turun antara 40% dan 60%, namun persyaratan kelulusan tampaknya jauh lebih tinggi dari itu. Ketika tiba giliran Chen Woody, dokter itu mengerutkan kening. Tingkat sinkronisasi 1%. Kenapa rendah sekali? Namun Chen Woody sepertinya tidak terpengaruh dengan hasilnya. Ketika dokter memintanya pergi, dia bertanya kepada Ren Xiaosu dengan berbisik, Guru, mengapa tingkat sinkronisasi saya hanya 1% dan jauh lebih rendah daripada mereka? Ini mungkin merupakan ujian apakah otak Anda berfungsi dengan baik atau tidak. Ren Xiaosu ragu sejenak sebelum menjawab. Hanya karena ada yang salah dengan otakmu, kamu mendapat nilai 1%. Pada saat ini, dokter mendesak Ren Xiaosu untuk maju ke depan untuk mendapat gilirannya. Pada suatu saat, Ren Xiaosu merasa bahwa tingkat sinkronisasinya akan menjadi sangat tinggi. Tapi bagaimana jika dia terpilih untuk masuk kubu? Dia sama sekali tidak tertarik memasuki benteng. Ketika Ren Xiaosu meletakkan cincin logam di atas kepalanya, dia merasa seperti ada helai benang sutra yang hampir tidak terlihat mencoba berkomunikasi dengan pikirannya. Mereka terasa seperti kehadiran fisik dalam pikirannya, tapi sebelum benang itu bisa terhubung dengan istana, benang itu mulai putus secara berurutan. Sedetik kemudian, dokter di seberangnya berkata dengan terkejut, tingkat sinkronisasi 0%. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dekatnya, Chen Woody berkata dengan ekspresi sarkasme, Tuan, jangan terlalu marah. Haha. Ren Xiaosu bingung. Apakah karena istana hasilnya 0%? Lalu dokter berkata, catatlah. Antar muka neuron gagal total. Dia memanggil orang itu setelah Ren Xiaosu. Selanjutnya. Jika Ren Xiaosu tidak mengucapkan kata-kata itu kepada Chen Woody, dia pasti akan menerima hasil ini. Tapi sekarang, dia merasa sangat sulit untuk menelannya. Meskipun dia tidak ingin lulus ujian ini, nilainya setidaknya harus lebih tinggi dari Chen Woody, bukan? Dokter, kata Ren Xiaosu dengan nada serius, saya rasa saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari itu. Pasti ada yang salah dengan mesinnya. Bagaimana lagi saya bisa mendapat nilai serendah itu? Dokter meliriknya. Jangan sia-siakan sumber daya benteng. Berikutnya. Saat Ren Xiaosu diseret keluar tenda oleh Li Qingsheng dan yang lainnya, dia terus berteriak, Dokter, tolong beri saya kesempatan lagi. Dokter di tenda berkata dengan dingin, saya telah melihat banyak orang seperti itu. Itu akan tetap sama tidak peduli berapa kali mereka diuji. Benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Namun, ketika orang berikutnya duduk di atas peralatan tersebut, dokter tersebut membeku. Kenapa tidak ada reaksi? Itu tidak menampilkan data sama sekali. Mungkinkah mesinnya rusak? Seseorang bertanya dengan lembut. Dokter memasukkan pin 16 digit pada peralatan untuk membuka kunci ruang pendingin di tengah tempat botol berisi cairan berwarna keperakan terlihat. Dokter dengan bingung mengambil sebotol, cairan, lagi dan mengganti yang ada di dalam ruangan. Mesin segera dikembalikan normal. Dia menyerahkan botol, cairan, yang dia keluarkan dari mesin kepada asistennya. Kirimkan ini kembali ke benteng untuk diperiksa. Mungkin ada beberapa masalah dengan botol mesin nano ini. Uji sinkronisasi sedang dilakukan di seluruh konsorsium Li. Tidak hanya Ren Xiaosu dan yang lainnya diuji, tetapi bahkan pasukan tempur konsorsium Li sendiri juga terlibat. Melihat ke dalam dari luar tenda, Ren Xiaosu memperhatikan para prajurit itu berbaris dan memasuki tenda. Setiap kali seseorang lulus tes sinkronisasi dan terpilih, orang lain akan maju untuk memberi selamat. Pasukan dari konsorsium Li ini harusnya tahu persis untuk apa mereka disaring. Jadi melihat bagaimana mereka semua memberi selamat kepada rekan-rekan mereka karena lulus ujian, itu pasti merupakan hal yang sangat patut untuk dibanggakan. Monitor, tentang apa pemutaran sinkronisasi ini? Seorang siswa bertanya. Karena mereka semua adalah teman sekelas, mereka terus memanggil Ren Xiaosu sebagai pengawas kelas, bahkan terkadang memanggilnya guru. Ren Xiaosu tidak menyembunikannya dari mereka. Dia memikirkannya sebelum membagikan asumsinya kepada mereka. Konsorsium Li telah membuat terobosan dalam nanorobotika dan neuroteknologi. Sepertinya mereka sedang memilih kandidat yang cocok sebagai host untuk mesin nano tersebut. Memang benar, konsorsium Li segera menerapkan teknologi robot nano mereka untuk penggunaan militer setelah mereka melihat terobosan dalam penelitian mereka. Jika benar seperti yang dikatakan Luolan, mesin nano dapat membantu manusia mendapatkan struktur kerangka, otot, dan bahkan peningkatan lainnya yang lebih kuat. Saat itu, konsorsium Li mungkin akan mencoba membangun unit elit yang dibantu oleh mesin nano. Namun, Ren Xiaosu entah bagaimana merasa akan sangat tidak nyaman jika mesin ditempatkan di tubuhnya. Petugas bernama Li Qingzeng memandang Ren Xiaosu dan yang lainnya sambil tersenyum. Semuanya, ikuti aku. Kami akan pergi dan menangani pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, kalian semua akan menjadi anak buahku mulai hari ini. Tetaplah bersamaku, dan kita akan menikmati makanan dan anggur enak bersama. Ren Xiaosu memandangnya. Saat ini, Li Qingzeng masih mengenakan baret yang bengkok, sementara kerahnya juga tidak dikancing. Sepertinya dia hanyalah bajingan. Tidak, dia benar-benar seperti seorang bajingan sejati. Ren Xiaosu berjalan mendekat dan menjabat tangan Li Qingzeng. Pada saat yang sama, dia memasukkan dua uang kertas ke tangannya dan berkata, Senang bertemu dengan Anda, Komandan Peleton Li. Melihat bagaimana Ren Xiaosu memahami aturan Li Qingzeng berseri-seri. Jangan khawatir, semuanya. Saya baru jadi perwira, jadi jangan ada birokrasi di antara kita. Mari kita semua menjadi saudara mulai sekarang. Hanya bermodalkan dua lembar uang kertas, hubungan atasan bawahan mereka kini berubah menjadi hubungan persaudaraan. Ren Xiaosu bertanya, kemana tujuan kita sekarang? Mari kita selesaikan semua pendaftaranmu terlebih dahulu. Lalu kita akan menuju ke pos terdepan di depan setelah mendapatkan seragamu. Seluruh pos terdepan akan menjadi milik kita. Li Qingzeng berkata dengan semangat tinggi. Ren Xiaosu memiliki keraguan tentang hal ini. Bukankah Li Qingzeng hanyalah seorang Komandan Peleton di pasukan swasta? Bagaimana mungkin dia bisa memimpin seluruh pos terdepan? Bukankah kita akan menjalankan tugas kita di dekat benteng? Ren Xiaosu bertanya, Masih ada beberapa pabrik di luar sana. Kita perlu melindungi pabrik-pabrik itu dari serangan, jelas Li Qingzeng. Kita akan baik-baik saja. Kalian semua tidak perlu khawatir sama sekali. Saya telah berlatih seni bela diri dengan pandai besi di kota sejak kecil. Saya mahir dalam banyak jenis tinju sekarang. Ketika Ren Xiaosu mendengar itu, dia tidak merasa lebih baik. Tidak apa-apa jika dia harus bertugas di pasukan swasta. Tapi bagaimana dia bisa direkrut menjadi kelompok tentara yang berkumpul secara sembarangan? Li Qingzeng memandang Ren Xiaosu dan berkata, Meskipun kamu terlihat sedikit kurus, memiliki tingkat sinkronisasi yang sangat rendah, dan tidak terlihat seperti seorang prajurit, kamu dapat yakin bahwa kakak Li di sini akan melindungimu. MHM Terima kasih, kakak Li, kata Ren Xiaosu. Setelah deksteritinya meningkat, dia memang terlihat sedikit kurus. Para siswa di samping mereka semua saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bagi mereka, sepertinya otak Li Qingzeng akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan dari Ren Xiaosu. Saat ini, tujuh buronan lainnya dalam kelompok tersebut juga diwajibkan menjalankan wajib militer. Para pelarian ini tampak sangat sedih. Mereka sempat mengira pengungsi adalah manusia paling inferior di dunia dan hanya dilahirkan untuk mengabdi pada warga kubu. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi pengungsi. Karena Ren Xiaosu yang membayar uang itu, dia adalah saudara laki-laki Li Qingzeng. Namun para pelarian lainnya tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Li Qingzeng memandang mereka dengan ekspresi berbeda. Kalian yang di sana, cepatlah. Dari siapa Anda mencoba mendapatkan simpati dengan tangisan Anda? Anda akan merasa lebih baik setelah kita sampai di poster depan. Awalnya, Li Qingzeng hanya memiliki sekitar selusin tentara di bawahnya. Tapi sekarang dia akhirnya mengumpulkan hingga 30 tentara untuk membentuk satu peleton penuh. Ren Xiaosu mengetahui dari Li Qingzeng bahwa mereka akan bertugas di bawah peleton ke-8, Batalion Besi Kedua dari Pasukan Swasta. Saat ini, Li Qingzeng masih belum mengetahui orang seperti apa yang telah bergabung dengan unitnya. Kelompok mereka pergi dan mendaftar. Ketika mereka sedang mengumpulkan seragam, tentara dari Divisi Logistik memberitahu mereka bahwa ada kekurangan seragam dan seragam tersebut akan dikeluarkan di kemudian hari. Ren Xiaosu bertanya-tanya seberapa besar ekspansi yang dilakukan militer sehingga mereka bahkan tidak mampu mengeluarkan seragam untuk mereka. Apakah mereka akan menjaga poster depan dengan pakaian mereka saat ini? Bukankah wajib militer dilakukan terlalu tergesa-gesa? Meskipun kubu tersebut telah memperluas jumlah pasukan swasta, mereka tidak memberikan prioritas apapun. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk mengambil senjata, mereka bahkan tidak diberikan senjata api. Sepanjang jalan, dia tiba-tiba melihat Yan Li Yuan berdiri di luar pangkalan militer. Tak satupun dari mereka berbicara, dan Yan Li Yuan hanya melemparkan catatan ke pagar kayu. Ren Xiaosu membukanya dan membaca, kami sudah menetap di kota. Semuanya baik-baik saja. Ren Xiaosu akhirnya bisa merasa lega. Saat ini, Li Qingxeng berteriak dari truk pengangkut militer tidak jauh dari situ, Saudara-saudara, masuk. Kami berangkat ke pos terdepan. Ren Xiaosu berjalan ke truk setelah menganggup pada Yan Li Yuan. Dia tidak yakin di pos seperti apa dia akan ditugaskan. Saat dia mengetahui situasinya, dia akan membawa Yan Li Yuan dan yang lainnya pergi. Sementara itu, botol mesin nano berwarna keperakan dan berbentuk cair sedang dikirim ke benteng. Seorang peneliti berjas putih berdiri di depan gerbang benteng dan memeriksa identitasnya. Ketika penjaga Garni Sun melihat surat identitas khusus, mereka segera membiarkannya lewat. Mereka bahkan menyiapkan mobil eksklusif untuk dikirim ke fasilitas penelitian 613 yang terletak di dalam benteng. Saat peneliti duduk di dalam mobil, dia memikirkan sesuatu. Karena teknologi nanorobotik mereka telah matang, masih dapat dibenarkan jika hanya satu atau dua mesin nano yang rusak. Tetapi jika seluruh botol rusak, itu agak aneh. Jumlah mesin nano yang terkandung dalam botol cairan keperakan ini sungguh luar biasa banyaknya. Tidak mungkin semuanya cacat, bukan? Mesin nano tidak lebih kecil dari nanometer. Mereka hanya perlu memastikan bahwa tentakel operasi mereka berada dalam kisaran tingkat skala nano, dengan ukuran tubuh masing-masing mesin nano kira-kira 4 nanometer. Apa itu nanometer? 1 nanometer setara dengan 0,00000001 meter. Jika seluruh botol mesin nano ini rusak, maka itu pasti bukan karena masalah teknis tetapi karena alasan lain. Dia sangat bingung dan juga sangat curiga. Ketika dia tiba di fasilitas penelitian 613, dia langsung masuk ke gedung penelitian dan berkata kepada sekretaris, Saya ingin bertemu Tuan Li. Sekretaris cantik itu menyesuaikan kacamatanya. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Tuan Li sangat sibuk. Kami mengalami masalah kecil dengan hal ini di sini. Peneliti berkata, tolong segera beritahu Tuan Li. Anda dapat meletakkannya di sini bersama saya dan menuliskan informasi kontak Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika kami mendapatkan hasil. Berbagai kasus mesin nano yang rusak karena kesalahan operasional telah terjadi di berbagai benteng saat ini. Tuan Li sedang sibuk menangani semua itu sekarang, kata sekretaris cantik itu dengan acuh tak acuh. Peneliti tercengang. Mesin nano rusak karena kesalahan operasional? Tapi kenapa dia merasa situasi mereka di sini berbeda? Dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada kesalahan dalam cara dia mengoperasikan mesin itu? Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan kembali dan menunggu kabar Anda. Tapi tolong pastikan untuk menjelaskan kepada Tuan Li bahwa tidak ada kesalahan operasional dengan botol mesin nano kami. Keadaan seputar kegagalannya sangat mencurigakan. Sekretaris itu menatapnya dan kemudian menempelkan label, mendesak, pada botol mesin nano tepat di depan matanya. Baru kemudian peneliti menghela nafas lega. Terima kasih. Namun yang tidak diketahuinya, sudah ada ratusan botol sampel berlabel, urgent, yang dikirim ke laboratorium.